Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Like Guru Les Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang usaha Kita akan belajar tentang hubungan usaha dan energi Nah, jadi pada video sebelumnya kakak sudah memberikan definisi usaha Usaha itu disebutkan sebagai energi yang disalurkan oleh sebuah gaya Untuk menggerakkan suatu benda Yang bisa atau bisa menggerakkan suatu benda Nah, karena ada definisi energi yang disalurkan Nah, maka ada perubahan energi Jadi, kalau misalkan dari kakak melakukan mendorong suatu balok Kakak memberikan energi kepada si balok Berarti ada perubahan energi baik di balok maupun di kakak Jadi, ingat ada hubungan kakak energi Kakak tidak menciptakan energi Tapi memindahkan energi kakak kepada geraknya si balok Nah, sehingga usaha itu kan kemarin rumusnya adalah W, work, F dikalikan delta X atau perpindahan Bisa di-deficient sebagai W sama dengan delta EK atau W delta EP Jadi, apa sih delta EK? Delta EK itu adalah EK posisi kedua dikurang EK posisi yang pertama Jadi, perubahan energi kinetik Sama dengan energi potensial Berarti jadi delta EP Eh, delta EP adalah EP2 Dikurangi EP1 Nah, supaya tidak bingung langsung saja kita cekatkan tentang soalnya Nah, kalau di video sebelumnya kakak ada contoh soal seperti ini Nah, mungkin ada masa 2 kg dan sebagainya Kalau yang ini pertanyaannya sangat membimbing Ada A, B dan sebagainya Kalau untuk menghitung usaha Kakak butuh menghitung A-nya Butuh menghitung F-nya Butuh menghitung delta X-nya Nah, ini cukup rumit ya Cukup panjang yang harus dihitung Nah, sebetulnya untuk soal ini Ketika kita menjawab hitung usaha Kalau yang ini tidak usah dijawab lagi ya Pasti dibutuhkan Kalau pakai rumus yang W Sebenarnya F dikali delta X Jadi, kalau yang menggunakan rumus yang lain Bisa juga nih Jadi, kondisi pertama Kalau kita lihat Itu punya kecepatan pertama adalah 3 meter per second Kondisi kedua Kita punya kecepatan adalah 7 meter per second Tentunya ada waktu 2 detik Dan juga ada masa sebesar Berapa nih? 2 kilogram Nah, ini kalau kita hitung Kita bisa menghitung Eka satunya Adalah setengah Dikali M Dikali V1 kuadrat Berarti ini setengah Dikali 2 Dikali V1 kuadrat Berarti 9 kuadrat gitu ya Eh, 3 kuadrat Dibulai coret Hasil adalah 9 Eka 2-nya Kalau kita hitung Setengah Dikali M Dikali V2 kuadrat Nah, setengah Dikali 2 Dikali 7 kuadrat Ini boleh coret Hasil adalah 49 Joule Ini Joule ya Maka untuk menghitung usaha ini Kita bisa menghitung W Sama dengan delta Eka Sehingga Ini adalah Eka 2 Dikurang Eka 1 Artinya adalah 49 Joule Dikurang 9 Joule Dapat nih 40 Joule Nah, hasilnya itu sama nih Dengan hasil yang sebelumnya kemarin Yaitu sebesar 40 Joule Bedanya apa? Bedanya kalau di rumusnya ini Kakak cukup menghitung Energi kinetiknya saja Sedangkan Kalau menggunakan Usaha dan gaya Kakak harus menghitung A nya dulu Kakak harus menghitung F nya berapa Kemudian menghitung delta X nya Baru bisa mendapatkan W nya Rumusnya dipakai lebih banyak Ya Jadi kalau kita sudah memahami Kalau usaha itu ternyata adalah perubahan energi Beberapa soal bisa dikerjakan dengan lebih cepat Contoh lain Misalnya kakak punya suatu bola Gitu ya Bola 3 kg Ditarik ke atas Ketinggian 10 meter Gitu ya Kemudian Ini maksudnya 3 kg Nah ditanyakan usahanya Nah kalau Sebelumnya Kita perlu menghitung Berapa sih kecepatan disini Berapa kecepatan disini Gitu ya Ada gravitasi dan sebagainya Berapa F nya Nah jadi susah ya Nah tapi kalau kita sudah mengerti Hubungan antara usaha dan energi Untuk soal yang A Posisi pertama Dan posisi kedua Posisi pertama H nya pasti 0 Posisi kedua H nya adalah 10 meter Gitu ya Kemudian dia punya masa Sebesar 3 kg Nah maka usahanya Nah usahanya ini Kita gak perlu pusing-pusing nih Mencari F nya Jadi kita gak perlu mencari F nya Gak perlu mencari A nya Gak perlu mencari delta X Dita X nya gak tau ya Sebenernya H nya ya Kita cukup menggunakan Karena di atas bawah Pakai delta E P Ya Dimana ini adalah E P 2 Dikurang E P 1 Gitu Tinggal kita masukin aja E P 2 itu berarti M Dikali G Dikali H 1 Eh H 2 Dikurang M Dikali G Dikali H 1 Dikurangkan 3 Dikali 10 Dikali 10 Dikurang Dikali 0 Wah hasilnya 300 Joule Ya ini kan 0 ya Nah seperti itu Jadi lebih cepat nih Nah bagaimana dengan 6B Sama Kondisi pertama apa Kondisi kedua apa gitu ya Kondisi pertama Nah ini H nya Adalah 20 Kondisi kedua H nya adalah 40 Masa tetap sama 3 kg Yang kita bisa pakai nih W sama dengan Delta E P Ya Berarti ini adalah E P 2 Dikurangi dengan E P 1 E P 2 nya itu adalah Setengah Dikali M Dikali H 2 Dikurang Setengah Kali M Eh sorry Ini M dikali G Nah M Dikali G Kakak hapus dulu M dikali G Dikali H 2 Dikurang M Dikali G Dikali H 1 Gitu ya Yang kita tahu aja nih M nya adalah 3 G nya 10 H 2 nya adalah 40 Ya Dikurang M nya itu adalah Berapa itu 3 Dikali G nya 10 Dikali H nya adalah 20 Oke Yang kita tahu aja nih Berarti nih 30 kali 40 1200 30 kali 200 Adalah 600 Ternyata Usaha yang diperlukan Untuk menaikkan benda Dari 20 ke 40 Adalah sebesar 600 Joule Nah gimana kalau diturunkan Gitu ya Kalau diturunkan Disini gak ada pertanyaannya Tapi sama aja Misalnya Dari 40 Sekarang ke No Ke 20 meter Gitu ya Dari 40 meter Ke 20 meter Berarti sama nih Posisi pertamanya Tapi di 40 meter Posisi keduanya Itu dari 20 meter Nanti kalau kita hitung Sebenarnya hasilnya sama ya Kalau kita hitung Itu nanti Hasilnya adalah negatif B nya adalah Negatif 400 Joule Gak apa-apa Karena Bendanya turun ke bawah Tapi usaha kita kan Sebenarnya ke atas Nah kira-kira seperti itu Nah kita coba lagi Soal yang berikutnya Nah Soalnya Bisa juga berupa Bidang miring Gitu ya Jangan pusing Kalau Ya ini biasanya Kalau di sekolah unggulan Ada juga beberapa soal Unggulan yang mengajarkan Untuk gaya Oh ini mesti diurahkan nih Kita punya W Ada W Ada F Gitu ya Ada F apa Ada F apa Dan sebagainya Nah Ada Fx Ada Fy Gitu ya Wah Ada Fx Nah ini Tenang aja Kalau di Soal yang ini Nah kita gak perlu itu Kenapa? Karena kita akan pakai Hukumnya si energi Sebab benda ini dinaikan Masanya ada 5 kg Gitu ya Masanya 5 kg Menaikin 10 meter Gitu Berapa nih usahanya? Nah disini kakak gak perlu menghitung yang namanya A nya berapa ya F nya berapa ya Gitu ya Panjang ininya berapa nih? Panjang lintasannya berapa? Kakak gak perlu menghitung nih Nah ini kakak gak perlu hitung Ini delta X Panjang lintasan kakak gak perlu hitung Kenapa? Karena kakak tinggal butuh W sama dengan Delta E P Karena dia perusahaan dengan ketinggian Sebelumnya kita atas diketahuinya dulu Di kondisi pertama Dan kondisi kedua Ini H nya adalah 0 Ini H nya adalah 10 meter Ini H2 ya Tinggal demikian aja nih M dikali G Dikali H2 Dikurang M dikali G Dikali H1 M dikali G nya Berarti ini 5 Dikali 10 Dikali 10 Dikurang M nya itu 5 Dikali 10 Dikali 0 Nah hasilnya adalah 500 J Jadi sangat menyederhanakan ya Soal-soal Mekanika Ketika kita mengerti Apa sih Bedanya usaha Atau sih hubungannya usaha dan energi Nah kita coba lagi Satu contoh Nah dari ketinggian 7 meter di atas sana Sebuah benda Dijatuhkan dengan masa 250 gram Ya sebuah benda 250 gram Dijatuhkan Dijatuhkan Benda tersebut masuk ke dalam tanah Dengan gaya gesek Ya Benda dan tanah Dijatuhkan ke dalam benda tersebut Nah ini soalnya agak sedikit unik Kita coba gambar dulu Gambar dulu sketchnya Jadi kakak punya benda Anggap ini sebuah bola Dia di posisi pertama disini Dia jatuh ke bawah tanah Nah jatuh ke bawah tanah Jadi bawah tanah Nah tapi karena benda ini Jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi Sama seperti meteor Dia agak masuk ke dalam tanah nih Nah dia agak masuk ke dalam tanah Oke ini adalah posisinya yang ketiga Ya Kemudian kita punya posisinya yang pertama disini Ini kedua Oke Ini tingginya adalah 75 meter gitu ya Berarti ini hanya C1 Ini 75 meter Hnya C2 Itu adalah 0 Oke ya Kita coba terus diketahuinya Kita punya posisi pertama Punya posisi kedua Punya posisi ketiga Ya Jadi kakak harus diketahuinya dalam bentuk posisi keberapa nih ya Ini Hnya H1 nya adalah 75 meter Ya H2 nya Itu adalah 0 meter Sedangkan H3 nya gak ada Nah ini H3 nya gak tau nih Negatif berapa di bawah Ya Kemudian ada keterangan lagi Masa Nah ini masanya Masanya itu adalah 0,25 kilogram Kenapa 0,25 kak? 250 kita Eh 250 gram Kita pindah jadi kilogram Disini kita punya F Punya gaya gesek adalah Negatif 2000 Newton Nah jadi ketika si benda ini sampai sini Dia masuk ke bawah tanah gitu ya Terus masuk ke bawah tanah Tapi ada gaya gesek nih Ada F gesek gitu ya Sekarang kita akan tinjau Akan kerjakan soal ini Bukan menggunakan gerak vertikal Jadi kalau misalkan pakai gerak vertikal Yang harus kalian hitung pertama kali adalah Berapa sih kecepatan sampai disini? Gitu ya Berapa nih? V disini berapa ya? Sehingga ketika disini V nya jadi 0 lagi nih Gitu Nanti berapa A nya? Nah Ya ada F nya Gitu ya ada F nya Ada bisa cari A nya Terus bisa cari Berapa jauh sih nih Dalamnya Gitu ya bisa cari delta X nya Bisa seperti itu Nah tapi karena kita Mau menggunakan rumus energi Nah kita meninjau nya Agak sedikit terpisah-pisah nih Kita mau kerjakan dulu Kita mau kerjakan dulu Dari posisi 1 ke posisi yang kedua Nah posisi 1 ke posisi 2 Ada usaha Ya ada usaha Dimana W sama dengan Karena perbedaan ketinggian Ada delta EP Berarti ini EP2 Dikurang EP1 M dikali G dikali H2 Dikurang M Kali G dikali H1 Berarti ini 0,25 Dikali 10 Dikali 75 Kurang 0,25 Dikali 10 Dikali H nya Itu 0 Nanti kita akan dapat disini Nah ini 0 Kalau ini dikalikan Hasilnya 187,5 J Oke Nah kemudian Dari posisi 2 Ini posisi 1 Ini posisi 1 Dia berubah ke posisi 2 ya Nah dari posisi 2 Sekarang kita mau tinjau Dari posisi 2 Ke posisi yang ketiga Gitu ya Kita gak akan bisa pakai W sama dengan delta Eka Karena kita gak tahu V disini berapa Walaupun kita tahu V disini adalah 0 Gitu ya Karena kan dia berhenti Gitu ya Maka kita coba pakai rumus W yang lain H yang lain W sama dengan F dikali delta X Terlebih lagi kita Sorry ini kakak kebalik ya Terlebih lagi kita punya F nih Disini punya F Ya Punya F Nah kakak disini akan kebalik sedikit Ini harusnya Kalau H1 berarti kebalik Yang terhasilnya depan negatif Ya Berarti W nya adalah negatif 187,5 J Itu sama dengan F nya itu adalah negatif 2000 Negatif 2000 J Ya Dikali delta X Nanti akan kita dapatkan Delta X nya itu adalah Nah hasilnya itu adalah 0,09375 meter Atau kira-kira 9,375 cm Jadi boleh cuma masuk 9 cm doang Karena ketinggiannya hanya dari 75 meter Dan gaya geseknya cukup besar Gitu ya Jadi Untuk soal seperti ini Kita tidak perlu nih Menghitung yang namanya V Kita tidak perlu hitung yang namanya Percepatan nanti disini berapa Dan sebagainya Kita sudah dapat nih disini nih Karena kita cuma pakai rumus energi Dan usaha Ya jadi Tapi di titik yang satu Dari 1 ke 2 berapa Dari 2 ke 3 berapa Nah gitu ya Nah sekarang kita coba lagi Soal yang berikutnya Nah ini soal yang cukup unik juga Jadi diceritakan Seorang polisi sedang mengarahkan senapannya Kepada perampok yang bersembunyi Di balik tembok Yang tebalnya 30 cm Gitu ya Nah jadi ini Ada tembok Tebalnya Delta X nya Ini tebalnya Tebalnya ini Adalah 30 cm Ya Kemudian ada peluru Dilepaskin oleh senapan Kakak enggak tahu gambar Jago gambar Ada peluru Nah pelurunya sampai ke sini Nah sampai ke sini Dengan kecepatan Ini ada kecepatan V nya adalah Berapa nih 300 300 meter per second Ya Dia pasti akan jalan Kemudian dia akan menembus Menembus atau enggak Kita akan cari tahu Terus gitu ya Ada gaya gesek Nah ini ada gaya gesek Ada F geseknya Sebesar 3.600 N Oke berarti ini posisi pertama Di sebelah sini Posisi keduanya Kakak anggap di sebelah sini Gitu ya Nah Kita akan melihat Kalau misalkan Ini tembok semua nih Gitu ya ini tembok semua Seberapa jauh sih peluru berhenti Jadi kalau soal seperti ini Agak sedikit beda Kalau ini kan Posisinya agak jelas nih Posisi pertama Yang petana Dia masuk ke dalam Kalau ini agak sedikit berbeda Sedikit agak unik Jadi kita mau lihat Kalau posisi kedua ini Kita anggap V nya adalah 0 Nah Kira-kira dia akan jalan Berapa jauh gitu ya Jadi kalau tembak Kalau ini tembok semua Ditembus peluru Pelurunya tuh bisa masuk Berapa jauh gitu ya Jadi sebenarnya kita sudah Bada posisi yang ini nih Nih kira-kira posisinya Oke Maka kita akan cari V nya Nah V nya itu adalah Delta Eka nya Sekarang Perubahan energi kinetiknya Eka 2 dikurang Eka 1 Eka 2 nya adalah 0 Karena kan kecepatannya 0 Dikurang setengah Kali M Dikali V 1 kuadrat Gitu ya Ini berarti setengah Dikali 40 gram Berarti 0,04 Nah kita mau bagi seribu Gitu ya 0,040 Dikali V 1 kuadratnya itu adalah 300 kuadrat Nah ini kalau dicoret Jadi 2 Itu ya berarti 0,02 Dikali 900 Eh 90 ribu Nah ini dicoret Berarti akan dapat Oh kelebihan 1 0 ya Kelebihan 1 0 ya Ini akan dapat sebesar 1.800 Joule Negatif Negatif Nah Sekarang kita akan bandingkan Kalau misalkan Peluru itu menembus tembok semua Berarti dengan energi segini yang dia punya Jadi dia punya energi segini Usaha segini Untuk menembus tembok Seberapa jauh sih tembok itu bisa ditembus Kalau seberapa jauh berarti kita bicara tentang data X Gitu ya Berarti W sama dengan F Dikali data X W nya sama nih Berarti min 1.800 Sama dengan F nya adalah Negatif 3.600 Kenapa negatif kak? Karena dia adalah Gaya gesek Ya dia menghambat Dikali Delta X Kita dapat nih Nanti delta X nya adalah 0,5 Meter Atau Delta X nya Nah Adalah 50 cm Nah jadi Kita punya tembok 30 cm Tapi supaya Peluru itu tidak Tembus tembok Dia minimal Harus punya 50 cm Berarti kalau ada orang Di belakang sini Nah ini kalau ada orang Di belakang sini Nah dia pasti Ketembak nih Sama si pelurunya Karena pelurunya tembus Jadi untuk menghentikan peluru Dibutuhkan 50 Sedangkan Temboknya hanya Ada 30 Jadi kalau untuk soal peluru ini Yang kita cari adalah Delta X nya Sampai peluru berhenti Jadi kita mau tau nih Berapa sih delta X nya Lebih besar dari 30 Atau lebih kecil dari 30 Ya kalau lebih besar Berarti dia Selamat Jadi pencurinya selamat Perampoknya selamat Kalau lebih kecil Eh kebaliknya Kalau di atas X yang dibutuhkan Agar peluru berhentinya Lebih besar dari 30 Si perampoknya tertembak Sedangkan kalau lebih kecil Berarti dia selamat Nah kira-kira seperti itu Ini adalah hubungan Dari usaha dan energi Jadi cukup mempermudah kita Dalam perhitungan Dibandingkan menggunakan Rumus Rumus F M kali A Kita mesti mengingat lagi Rumus Apa namanya GLB B dan sebagainya Ya jadi ini Sangat mempermudah Dalam Menghitung usaha Ciri-ciri soalnya Biasanya ada dua Diketahui Percepatannya Ada ketinggian yang Diketahui Dua-duanya Gitu ya Atau biasanya soal Yang jatuh Kemudian menembus tanah Atau soal peluru Nah terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video kakak Kalau teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Ayo dibagikan Pada teman-teman yang lain Supaya kalian bisa belajar bersama Selamat belajar Selamat meraih cita-cita Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Di channelnya Legurles Terima kasih Sampai jumpa di video ini